Pemerintah, Badan Intelijen Negara atau BIN kembali memberikan bantuan alat kesehatan kepada Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Pemberian bantuan itu merupakan yang kedua kalinya untuk membantu mempercepat penanganan COVID-19. Badan Intelijen Negara, BIN terus bergerak membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan COVID-19. Salah satunya dengan memberikan bantuan alat kesehatan kepada Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Pemberian bantuan tersebut merupakan instruksi dari Kepala BIN, Jenderal Polisi Budi Gunawan, kepada jejarannya untuk terus membantu tenaga medis dalam menangani COVID-19. Bantuan kemanusiaan ini diserahkan oleh staf khusus Kepala BIN, Majen TNI Suyanto, yang diterima langsung oleh Direktur Utama RSUP Persahabatan, Rita Rogaya. Tentunya pemberian bantuan ini atas instruksi Bapak Kepala BIN, Jenderal Polisi Budi Gunawan. Untuk masalah berkaitan dengan alat-alat kesehatan. Kemudian juga bantuan yang diberikan adalah berupa cartridge sebanyak 2.000 pieces, kemudian PCR 2 unit, kemudian juga untuk digital ronsen 2 unit, guna untuk meriksa torak, paru-paru, jantung, dan lain-lainnya. Termasuk juga 234 masker N95 untuk petugas-petugas medis. Suyanto menambahkan, jika pemberian bantuan alat kesehatan kepada RS Persahabatan ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, BIN juga telah memberikan bantuan pada April 2020 berupa ventilator 5 unit, APD 500 piece, masker N95 66 box, sarung tangan kesehatan 500 box, dakron swab 10.000 kit, dan obat kloroquine 10.000 tablet. Sementara itu, Direktur RS Persahabatan, Rita Rogaya mengapresiasi kepada BIN atas bantuan alat kesehatan yang diberikan. Pihaknya mengatakan, bantuan yang diberikan BIN sangat bermanfaat dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pasien COVID-19 di RS Persahabatan. Terima kasih, Pak Suyanto mewakili BIN yang pada kali ini menyerahkan yang kedua kalinya datang ke RS Persahabatan untuk memberikan bantuan kepada semua pasien yang dirawat di RS Persahabatan. Kami mengucapkan terima kasih karena pada hari ini kami mendapat dua unit PCR berserta kretrisnya yang sangat dibutuhkan karena RS Persahabatan saat ini dalam melakukan pemeriksaan dirujuk keluar. Namun dengan bantuan BIN, kini RS Persahabatan dapat melakukan sendiri semua pemeriksaan tersebut sehingga mempercepat pelayanan perawatan.